Dua mobil bertabrakan dan terjun ke jurang di jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Sembilan orang terluka akibat kecelakaan itu. Sementara itu, disubang sebuah minibus terguling ke dalam parit di ruas jalan Tol Cipali. Kencangnya benturan membuat tujuh penumpang mengalami luka-luka, diduga kecelakaan diakibatkan pengemudi yang mengantuk. Kecelakaan terjadi di jalur Cadas Pangeran, tepatnya di wilayah Pasir Ucing, Sumedang Selatan, Selasa Sore. Sebuah minibus terperosok ke jurang sedalam 30 meter akibat menghindari tabrakan dengan mobil lain di jalan yang berkelok. Sedangkan mobil lain yang juga berusaha menghindari tabrakan akhirnya oleng dan menabrak sebuah motor dan warung yang ada di pinggir jalan. Akibat kecelakaan itu, satu keluarga pemudik yang berjumlah 8 orang langsung dilarikan ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, sebuah minibus bernomor polisi F-1683PL terguling di parit sedalam 10 meter di pinggir ruas Tol Cipali, kilometer 109 Subang, Selasa Sore. Kondisi minibus rusak parah, bahkan barang bawaan penumpang yang diketahui akan mudik ke arah Cirebon berserakan di sekitar lokasi kejadian. Tujuh penumpang yang diketahui satu keluarga dari Bogor mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat. Diduga, kecelakaan tunggal ini terjadi akibat pengemudi dalam kondisi lelah dan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Untuk itu, para pemudik dihimbau agar lebih berhati-hati dalam berkendara dan jika kondisi sudah lelah dan mengantuk, disarankan untuk beristirahat di res area terdekat. Tim Liputan, Transmedia. Tim Liputan, Transmedia.